Kau milikku, selamat aku bilang, kau gak ada di hatiku. Terima kasih Angels dan Galau Band, salam malam dan selamat datang di Galau Night. Galau merupakan aksesi manusia, kami hadir untuk menemani Galau Anda menjadi berkualitas. Terima kasih. Dan yang pasti kita percaya, kita akan memberikan ilmu-ilmu Galau dan juga cara-cara untuk menghadapi orang Galau. Dan juga pastinya bisa membuat lebih efisien lagi, lebih produktif lagi dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spesial tentunya. Dan juga kalau kita lihat minggu lalu, sudah lihat minggu lalu? Sudah dong ya pastinya. Minggu lalu itu merupakan episode pertama dari Galau Night. Dan ternyata sangat mengagetkan sekali setelah tayang karena bisa menggalaukan seluruh Galauers di Indonesia dan juga seluruh dunia. Tepuk tangan dong. Wah, ini hebat sekali karena banyak menghasilkan hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Dan juga banyak saya laporan yang masuk ke redaksi Galau Night tentang perilaku orang-orang yang galau. Dan juga Galauers ini perilakunya agak aneh dan juga agak-agak apa ya. Sedikit, mungkin penasaran kita akan langsung lihat saja. Ini perilaku dari para galauers yang setelah menyaksikan Galau Night. Kita lihat ini. Jadi kalau orang-orang galau itu kadang-kadang gak konsentrasi, ya kan? Nah, kalau gak konsentrasi bahaya. Makanya nonton Galau Night supaya lebih konsentrasi. Termasuk juga sekarang untuk galauers yang ada di rumah harus konsentrasi. Sebenarnya kejadian-kejadian tadi itu tidak diharapkan. Jadi mungkin kalau Ogi sih melihatnya ini semua karena tidak mengerti apa arti galau. Jadi makanya di episode kali ini di Galau Night kita akan membahas mengenai galau itu apa. Di Galaupedia Kumpulan Pengetahuan Tentang Galau. Yang simpel dulu aja, yang simpel kita mau nanya sama Angels. Halo Angels. Hai. Ica dan Dewi. Ica dulu, Ca. Ica kalau menurut Ica galau itu apa sih, Ca? Ya, galau itu menurut kamu bertindak yang berlebihan. Sehingga jadi lebay, lebay banget sampai menimbulkan efek yang negatif. Contohnya bisa jadi sedih sendiri, bisa jadi nangis sendiri. Oh, bisa nangis sendiri. Oh, iya, iya. Yaudah, gak apa-apa. Tapi kita pengen tahu di Galau ini seperti apa. Ogi sekarang sudah punya empat teman Biang Galau yang pasti hadir setiap di Galau Night. Dan langsung aja kita mau tahu nih siapa aja Biang Galau malam hari ini. Dia adalah seorang yang senang memperhatikan masalah-masalah sosial. Tapi tidak memperhatikan masalah-masalah bulu di sekujur tubuhnya. Jadi bukan bulunya sebadan-badan, tapi badannya sebulu-bulu. Ini dia Rian Andriadi. Ya, persis kayak tadi yang dibilang sama Ogi itu ya. Galau itu adalah ketika pertumbuhan bulu di badan lo itu gak rata. Jadi sampai orang mikir lo itu werewolf. Bedanya werewolf itu adalah manusia serigala. Kalau gue jadinya manusia sering gila. Oke, itu dia Rian Andriadi. Dan Biang Galau yang berikutnya. Dia adalah seorang alay. Dan juga senang sekali beralay-alay. Karena baginya galau adalah anugerah. Ini dia alay tergalau. Dila. Galau itu singkatan dari gebetan akilari, akil ucing. Itu dia Galau, Biang Galau yang kedua. Dan Biang Galau yang ketiga. Dia adalah pacar yang paling sempurna. Cowok paling ganteng. Menurut kuis di Facebook. Inilah Asep Suwaji. Langsung nih. Langsung. Apa? He did baby. Oh nyanyi, nyanyi. Nyanyi gue. Oh, jadi tahun minggu lalu juga nyanyi ya. Iya, gue nyanyi. Oke, dari mana kuncinya coba dulu. Dari G. Udah bener, udah bener. Pasti nyanyinya bener. Satu, dua, tiga. Galau kau bener-bener sayang padamu. Galau kau bener-bener cinta. Semua bisa bilang galau. Semua bisa bilang. Apalah artinya galau. Tanpa kenyataan. Keren nih, keren. Katanya digalau naik. Kalau gak galau. Eh kalau lagi galau. Jadi gak galau. Baru pertama udah bikin galau. Iya. Oke, Asep Suwaji. Tumpuk tangan dulu dong. Asik. Dan inilah biang galau terakhir kita malam hari ini. Dia seorang penulis. Yang sering galau dengan binatang. Pernah galau dengan kambing. Pernah galau dengan marmut. Dan sekarang juga sedang galau dengan salmon. Inilah dia, Raditya Dika. Salmon adalah binatang yang suka berpindah-pindah. Kita harus bisa menjadi manusia setengah salmon. Berani pindah, terutama pindah hati. Iya. Iya. Asik. Tepuk tangan sekali lagi dong. Untuk empat jam galau kita malam hari ini. Galau adalah kegelisahan cinta. Dan dari kegelisahan itu biasanya terlahir karya-karya yang indah. Seperti puisi, lagu, dan juga cerita asmara. Jadi bisa apa ketika galau menerpah? Anda bisa berkarya. Kau terlintah. Yang selalu terlintah. Aku bisa...